Selamat untuk e-Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Saksikan, jangan lupa hanya di Smart TV. Hanya di... Hanya di... Hanya di... Hanya di... Hanya di... Smart TV. Aku sudah giung sejak lahir. Atau yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah sudah terlumani sejak lahir. Inilah julukan bagi makanan legendaris bernama Wajit Sililin asal Bandung Barat bagian selatan. Wajit Sililin awalnya merupakan makanan kaum kolonial Belanda sekitar tahun 1916 yang biasanya disajikan pada pagi atau sore hari dengan ditemani sejangkir teh tawar hangat. Agar semua kalangan tetap dapat merasakan sensasi menyantap Wajit legendaris tersebut, sebuah cafe and resto de Katsu milik Gan Ridwan di kawasan Ciampelas, Kabupaten Bandung Barat, kemudian mengaplikasikannya menjadi makanan olahan bolu yang dinamai Weljit dan minuman wajit pertama di dunia yang dinamainya Wajit Smooth. Bolu Weljit sendiri sudah berlangsung diproduksi sejak Januari 2019 lalu, sementara minuman Wajit Smooth sudah berlangsung sejak tahun 2016. Alasan menu tersebut dibuat selain untuk mengangkat potensi kuliner khas Sililin juga agar penikmat wajit tidak merasa bosan dengan cara menyantap wajit seperti pada umumnya. Untuk bahan wajit sendiri, pihaknya bekerjasama dengan industri wajit medal sari milik Juhayenah di kawasan kecamatan Sililin, Kabupaten Bandung Barat. Untuk satu picis bolu Weljit dijual dengan kisaran Rp30.000, sementara minuman wajit smooth dipatok dengan harga Rp12.000. Wajit itu makanan khas Sililin, di era sekarang perlu inovasi cara menikmati rasa wajit. Salah satunya adalah dengan menikmati minuman wajit pertama di dunia, yaitu wajit smoothie. Kemudian rasa wajit diaplikasikan dalam bentuk bolu, yaitu Weljit, bolu wajit Sililin. Jadi sekarang semua lapisan masyarakat bisa menikmati wajit dengan pelbagai inovasinya. Itu karena semua gara-gara wajit diung sejak lahir. Untuk menarik pengunjung, selain menunya yang unik, sambil menunggu pesanan tiba, pengunjung juga dapat sesuka hati berfoto dengan sejumlah latar yang tersedia. Di sini juga ada latar tembok cantik, yang dilukis dengan gambar sejumlah potensi wisata dan ikon yang ada di Bandung Barat bagian selatan, seperti Sasak Bubur, Panorama Saguling, Curug Malela, serta tempat lainnya yang wajib dikunjungi. Jangan ke sini pengen main, ngopi, terus mau pengen nyobain bolunya, sama minuman wajib. So, rasanya enak banget, manis, terus selain manis juga inovasinya, jadikan bolunya itu bagus banget. Kalau menurut saya itu, makanan sama minuman ini itu bagus banget inovasinya, supaya makanan ciri khas dari Cililin itu bisa tetap berkembang sama pertahanan. Selain mengangkat potensi kuliner asal Cililin, Cafe & Resto Dekatsu juga menyediakan kopi Arabica khas Gunung Halu sambil diiringi live music. Bagi yang ingin membawa oleh-oleh, selain bolu weljit dan wajit semut tadi, di sini juga tersedia sejumlah makanan kemasan oleh-oleh khas Cililin. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan E-Smart Media mengabarkan.